Oke guys, balik lagi bersama saya di F2Farm. Nah, kemarin kan kita udah ngomongin soal cara mendapatkan telur larat yang banyak ya. Nah, kan disitu saya bikin part-partnya tuh, bagaimana cara nanti ngumpul suhu kandang lalatnya dan lain-lain. Oke, yang pertama itu, step yang pertama itu, kita harus mengecek prepupa-nya dulu ya guys ya, sebelum jadi lalat ya. Jadi ini adalah prepupanya nih. Jadi prepupa itu yang belum tahu, dia tuh maggot guys, maggot yang sama yang kayak kita itu. Cuman dia ini udah berumur 28 hari, jadi dia berubah warna, jadi hitam gini guys. Tuh ya. Nah, dia tuh kalau udah hitam kayak gini, dia tuh gak mau makan guys. Jadi udah 28 hari tuh dia gak mau makan. Makanya, pas kita, sebelum dia jadi prepupa ini, masih maggot, maggot dewasa. Itu kita harus ngasih makan yang bernutrisi ya, bernutrisi ya. Seperti ya, pokoknya kandungannya lengkap lah, gizinya ada, karbohidratnya ada, dan juga proteinnya juga ada gitu ya buat dia nanti. Saat menjadi prepupa itu, jadi dia kandungan gizinya udah siap. Pokoknya dia tuh kalau misalnya udah kayak gini, gak mau makan lagi guys. Makanya dia mengandalkan cadangan makanan yang dia simpan pada saat dia jadi maggot dewasa itu. Jadi nanti bakal, setelah jadi prepupa ini, dia bakal, namanya tuh, besmedi ya. Besmedi. Jadi besmedi di kandangnya ini. Nah, nanti disitu dia bakal jadi lalat tuh. Jadi pokoknya kalau kalian, apa namanya, mau nyetak lalatnya, yang sampai bertururnya banyak, terus juga sehat-sehat. Nah, kalian juga harus sementingin, apa namanya, memperhatikan prepupanya ya guys ya. Seperti kayak gini ya tuh, kayak pakannya harus dijaga, harus diperhatikan. Jadi gak boleh satu varian aja, kayak sayur-sayur doang gitu kan. Tapi ini harus variasi, ada karbohidratnya, ada gizinya, terus juga ada nutrisi yang lainnya gitu ya. Oke guys, nah untuk suhunya ya guys ya. Jadi prepupa ini suhunya itu berkisar sekitar 29 derajat sampai 30 derajat ya guys ya. Kita harus apa namanya, ngediemin dia. Soalnya kenapa kalau dia kena sinar matahari juga gak boleh ya guys ya. Jadi kalau sinar matahari langsung menyinari dia itu, malah gak bagus. Soalnya kan dia kalau kena sinar matahari itu, dia bakal gerak terus. Dia bakal beraktivitas, bakal beraktivitas terus kena sinar matahari kan. Jadi nanti nutrisi yang pakan yang sudah dia cadangkan itu, simpan selama kita waktu itu ngasih makan, bakal habis karena sinar mataharinya itu, jadi dia bergerak terus kan. Jadinya nanti gak jadi lalat deh, karena kehabisan energi gara-gara kena sinar matahari. Jadi kalian harus perhatikan juga ya suhunya ya. Yaitu tadi suhunya sekitar 29 derajat sampai 30 derajat. Dan pokoknya jauhi dari sinar matahari ya guys ya. Itu aja notes-nya. Ya paling gitu sih untuk apa namanya, gak harus panjang-panjang ya guys ya. Pupa ini kan cuman mudah lah gitu ya, cuman apa namanya teorinya aja. Bagaimana cara memilih prae pupa dan apa prae pupa itu apa sih gitu ya. Nah nanti ini dia 28 hari. Sebelum itu nanti kita taruh ini guys di dalam situ. Nanti dia disitu bakal menjadi pupa. Ya ini kan prae pupa. Nanti kalau dia udah diem, bakal menjadi pupa guys. Nanti diemnya kita taruh disini guys. Ya. Oke guys, paling untuk penjelasan prae pupa cukup sekian sih guys. Kita gak harus ngomong banyak-banyak ya. Ini kan cuman sekedar pengetahuan aja ya guys ya. Bagaimana cara merawat prae pupanya. Terus cara mencetak prae pupa yang baik dan benar. Ya semoga bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus support channel ini ya. Agar bisa apa namanya menginspirasi kalian semua. Dan bisa menambah wawasan kalian semua. Stay tuned to los. Sampai jumpa.